Intro Aparat kepolisian dari Satlantas Pongres Sumbawa menggelar razia di jalan-jalan utama kota Sumbawa Besar. Ratusan kendaraan terjaring dalam razia yang dikelar petugas sejak dua hari terakhir ini. Kapolres Sumbawa AKBP Tunggul Sinatrio mengatakan, kegiatan ini dalam rangka cipta kondisi dalam bentuk razia kendaraan meliputi kelengkapan kendaraan serta razia senjata tajam. Satlantas secara rutin menggelar razia dan menindak tegas kendaraan yang menggunakan kenal pot racing yang bersuara bising. Bagi pengendara yang kedapatan menggunakan kenal pot racing akan ditindak berdasarkan ketentuan pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman kurungan selama 30 hari serta kenal pot akan disita. Jadi kita memang sengaja melakukan kegiatan ini, nah ini lebih khusus lagi karena kita mengajak unsur masyarakat seluruh lapisan masyarakat dan seluruh instansi tokoh masyarakat, tokoh agama kita undang juga. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan cipta kondisi. Ini kami lakukan juga razia sekaligus, selain razia rapot racing, juga razia jatah tajam atau yang menyerupai. Atau yang membahayai alat-alat yang membahayakan masyarakat. Jadi kami akan razia dan langsung tegas kami akan kenakan bangun darurat. Dari seluruh anggota polis Sumbawa dan di backup oleh Odin, POM jelas, dari POM, POM AD yang ada di POM Sumbawa dan seluruh tokoh masyarakat juga mendukung kegiatannya dan mereka juga antusias sekali untuk menyaksikan anggota-anggota kami di lapangan untuk melaksanakan penindakan atau cipta kondisi ini. Supaya apa? Supaya tercipta wilayah yang aman, tentram dan damai. Polisi meminta warga untuk segera mengganti kenalpot dengan standar serta meminta pedagang untuk berhenti menjual kenalpot racing. Kelarangan penggunaan kenalpot racing ini dilakukan deklarasi cara bersama dengan PEMDAR dan DIM 1607 Sumbawa, Tukum Masyarakat, serta Klub Motor Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Parat, Irwan Taliwang, KET TV. Terima kasih telah menonton!